Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Galiana Berbagi dimanapun saja berada Jumpa lagi kita melalui channel Galiana Berbagi ini Sebuah channel yang membagikan berbagai informasi Pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan Nah kali ini kembali saya akan berbagi Atau membagikan informasi pendaftaran Biasiswa Anak Teladan Indonesia tahun 2022 Nah apa itu informasi pendapatan Apa itu Biasiswa Anak Teladan Indonesia 2022 Dan apa saja yang akan diperoleh Kalau mendapatkan Biasiswa ini Apa ketentuan dan persaratannya Kapan waktu pendaftaran Pengumuman dan seterusnya Serta bagaimana cara mendaftarnya Informasi ini akan saya bagikan Melalui video ini dengan harapan Ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Adik-adik Khususnya para pelajar jenjang SMP Yang akan mendapatkan Biasiswa Anak Teladan Indonesia ini Karena sekali lagi hanya dengan mendaftar Sebagai talon penerima Biasiswa ini Maka adik-adik memiliki harapan Untuk mendapatkan Biasiswa ini Nah kalau tidak mendaftar Janganlah berharap untuk mendapatkan Biasiswa ini Karena hanya dengan mendaftar itulah Bisa mendapatkan Biasiswa Anak Teladan Indonesia ini Nah untuk menyingkat waktu Akan saya bagikan langsung informasi ini Insya Allah selengkap-lengkapnya Nah ini Formulir pendaftaran Anak pelat Apa Biasiswa Anak Teladan Indonesia Yang disingkat BATI atau BATI 2022 atau BATI 3 Apa itu program Biasiswa Anak Teladan Indonesia Yang disingkat BATI Yang disingkat BATI 2022 Berikut penjelasannya Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa Sayangnya beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi keluarga Serta ketersediaan Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang merata Membuat sebagian anak bangsa kesulitan untuk mengakses pendidikan yang baik Tantangan tersebut membuat bibit terbaik anak bangsa Potensinya belum teroptimalkan sepenuhnya Terlebih lagi Dengan adanya pandemi COVID-19 Yang sudah hampir 2 tahun mendera Bangsa kita dan bahkan mendera dunia Tidak menutup kemungkinan Di antara BATI yang semula Mampu menyekolahkan putra putrinya Menjadi kurang mampu Atau andekan toh BATI mampu Kalau mendapatkan ini Tentu akan memperingan Biaya pendidikan putra putri bapak ibu Biaya pendidikan adik-adik Dalam rangka meraih cita-cita Nah Biasiswa Anak Teladan Indonesia 2022 Adalah program Biasiswa Yang diselenggarakan oleh Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil Yastil sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya Demi mewujudkan cita-cita generasi terbaik Lulusan SMP atau MPS di Indonesia Yang berkeinginan melanjutkan studi berkualitas Menguasai ilmu pengetahuan Beriman dan bertakwa Serta menjunjung tinggi toleransi Biasiswa Anak Teladan Indonesia 2022 ini Menyelenggarakan bantuan pendidikan Bagi alumni SMP MPS Untuk melanjutkan studinya Di sekolah menengah atas negeri Dan atau swasta Yang ditentukan oleh Biasbil Sekolah yang dipilih Oleh Yastil Sementara ada di Depok Bandung Bogor Dan Tangerang Selatan Tapi meskipun Adik-adik Bapak Ibu Putra Putri Bapak Ibu Tidak berasal dari Keempat kota ini Tetap dapat mendaftar Hanya sekolahnya Itu adanya Di Depok Sekolah nanti yang bisa dipilih Itu di Depok Bandung Bogor Dan Tangerang Selatan Nah persaratannya Adalah A Rata-rata nilai lapor Itu 8,0 Atau 80 Kalau skalanya 100 Aktif Di organisasi Intrasekolah Atau osis Dan ekstra Kurikuler Diutamakan Dari keluarga Kurang mampu Dan memiliki Hafalan Al-Quran Nah tentu Hafalannya Diperserahkan Tentu Tidak harus 30 just Yang penting Punya hafalan Tentang Al-Quran Harus Mengikuti Semua Rangkaian Seleksi Ada surat rekomendasi Dari Kepala Sekolah Nanti bisa diminta Kalau rekomendasi itu Minta saja Ke Kepala Sekolah Nah surat rekomendasi Dari Kepala Sekolah Sudah tadi ya Mengikuti tes Tulis dan wawancara Ada surat keterangan sehat Dan melampirkan Biodata Dan pas foto Fasilitas yang diberikan Kalau adik-adik Mendapatkan Biasiswa ini Ada empat Fasilitas yang diberikan Yang pertama Biaya pendidikan Tempat tinggal Full D-meal Pembinaan Karakter Tahapan Pendaftaran Dan seleksi Pendaftaran Itu tanggal 15 November Sampai 31 Januari 2022 Ujian Seleksi 2 Januari 2022 Pengumuman Hasil ujian 3 sampai 5 Januari 2022 Wawancara 8 dan 9 Januari 2022 Pengumuman Hasil Wawancara 10 12 Januari 2022 Kem seleksi Online Dan Pembekalan Itu 15 Januari Sampai 19 Januari 2022 Hasil Akan Diumumkan Yang diterima Itu nanti Pada tanggal 20 Februari 2022 Kemudian Akan diberikan Pembinaan Tanggal 1 Maret Sampai 31 Mei 2022 Nah Pemberkasan Jadi berkas yang harus Persiapkan Yang pertama Rapot Selama 5 semester Yang tadi Rata-rata Harus 8,0 Atau 80 Akte Kelahiran Kartu Keluarga Surat Rekomendasi Kepala Sekolah Kelima Sertifikat Prestasi Kalau ada Dan Dan untuk Mempermudah Komunikasi Dan Follow up Tahapan Selanjutnya Kami sarankan Atau Disarankan Untuk Bergabung Di grup WhatsApp Yang sudah Dibetuk Ini link WhatsApp-nya Nah Nah untuk Link WhatsApp Pendaftar Perempuan Sedang Dalam Proses Harap Tunggu Dan Cek Email Nanti Jadi Kalau sudah Mendaftar Nanti Akan Ada Email Yang Masuk Terkait Persyaratan Calon Penerima Biasiswa Perempuan Insya Allah Kalau Adik-adik Masuk Di grup Ini Nanti Akan Mendapatkan Update Pemberitahuan Pemberitahuan Selanjutnya Kontak Person Yang Bisa Dihubungi Yaitu Sekretariat Yaspil Sama Dengan Tadi K 0818 0700 5820 Atau Yaspil 0818 8492 6874 Kalau Mau Mendaftar Ini Harus Diisi Jadi Kalau Tidak Diisi Di sini Tidak Akan Melihat Selanjutnya Ini Ada 7 Halaman Yang Harus Diisi Tentu Di Jalannya Nanti Ada Harus Mengunggah Persyaratan Yang Ditentukan Misalnya Kalau Ini Kita Ketik Email Adik-adik Ya Kalau Ini Tidak Diisi Berikutnya Ya Tidak Mau Karena Ini Wajib Diisi Jadi Kalau Ini Kita Isi Maka Akan Masuk Atau Selanjutnya Ini Wajib Diisi Siapa Yang Mendaftarkan Tidak Tidak Harus Mendaftar Sendiri Kalau Ayah Yang Daftarkan Ya Ayah Kalau Ibu Silahkan Pilih Paman Bibi Diri Sendiri Atau Yang Lain Kalau Yang Lain Nanti Ditulis Siapa Yang Lain Siapa Ditulis Lalu Klik Disini Kalau Bukan Diri Sendiri Bukan Bibi Bukan Paman Bukan Kakak Bukan Ibu Bukan Ayah Misalnya Teman Boleh Misalnya Klik Disini Tulis Teman Kalau Tidak Mau Baru Nama Yang Mendaftarkan Misalnya Jaliana Misalnya Kaulan Misalnya Kemudian Nomor HP Misalnya Baru Bisa Titik Berikutnya Nama Lemkat Talon Siswa Yang Mendaftar Siapa Asal SMP SMP Mana Tempat Lahir Tanggal Lahir Laki-laki Apa Perempuan Nomor Dua Kalau Ini Klik Selanjut Berikutnya Tidak Mau Kalau Itu Belum Di Isi Harus Di Isi Dulu Itu Termasuk Bagaimana Cara Mendaftarnya Silahkan Nanti Yang Mendaftar Silahkan Harus Disi Lengkap Dari 7 Alaman Dari Formulir Pendaftaran Kiranya Demikian Informasi Terkait Pendaftaran Biasiswa Anak Telat Dan Indonesia Ini Dikhususkan Bagi Adik-adik Yang Saat Ini Duduk Di Bangku Kelas 9 SMP Atau MPS Kali Lagi Silahkan Bagi Yang Berkeinginan Mendapatkan Biasiswa Ini Untuk Mendaftar Menyiapkan Segala Persaratan Yang Diterlukan Kalau Tidak Daftar Ya Jangan Berharap Dapat Yang Daftar Saja Belum Tentu Dapat Apalagi Tidak Mendaftar Kiranya Demikian Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Mohon maaf Atas Segala Keterangan Kegilapan Dan Mungkin Juga Ada Kesalahan Saya Akhiri Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jahtera Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Bers Subtitul Anyways Terima kasih.